Sahabat RPK yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom beshem Yesuah Hamasyah, salam sejahtera dalam nama Yesuah Hamasyah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kita. Selamat mengikuti siaran tekiah, telah ah kata Ibrani Alkitabiyah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mishanik Indonesia. Tekkiah adalah cara peniupan syofar seperti yang didengar tadi. Siaran tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari Tanah Perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081-997-1577. Shalom Pak Ben, shalom Wira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas tata Ibrani Adam artinya manusia. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef Dalet Mem dibaca Adam artinya manusia. Adam manusia kejadian 1 ayat 26-27 Berfirmanlah Elohim Baiklah kita menjadikan manusia Adam menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia Adam itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 7 Ketika itulah Adonai Elohim membentuk manusia Adam itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Torah dengan jelas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Adonai Elohim sebagai manusia dan bukan hasil evolusi dari makhluk yang lebih rendah seperti orangutan. Sebagai manusia kita sering mendapati diri kita terjebak di antara persaingan pandangan dunia, dorongan batin, dan sistem nilai. Dan ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan siapa diri kita dan mengapa kita melakukan hal-hal yang kita lakukan, kita akan berada dalam kebimbangan. Dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan yang mengkikis perasaan seperti mengapa begitu sulit menyelaraskan perilaku kita sehari-hari dengan cita-cita kita yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa dengan mudah mengidentifikasi dan berhubungan dengan hal-hal yang hedonistik dan yang kudus. Ya, ini membawa kita pada pertanyaan, siapa aku sebenarnya? Hewan yang egocentris alias mementingkan diri sendiri atau malaikat kebenaran? Beberapa orang mungkin menyebutnya sebagai kondisi manusia. Namun pada kenyataannya, seluruh cara berpikir ini didasarkan pada pandangan dunia yang sangat khusus yang berupaya menjadikan kehidupan menjadi satu dimensi. Mereduksi segala sesuatu menjadi hitam dan putih. Baik versus buruk. Jika seorang rohani, mereka tidak mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, jika seseorang didorong oleh nafsu jasmania, ia tidak berkembang secara spiritual. Ini adalah cara pandang hiperdualistik dalam memandang dunia yang didasarkan pada model kaku dikotomis ala cara berpikir Yunani. Sebaliknya, dalam pemikiran Yahudi, manusia tidak dipandang sebagai karikatur yang monolitik, namun sebagai makhluk yang memiliki banyak segi. Terdiri dari hasrat kebinatangan yang mementingkan diri sendiri di satu sisi, tetapi juga potensi malaikat yang transenden di sisi lainnya. Menurut Torah, ketegangan dan konflik batin ini merupakan bagian penting dari pengalaman manusia. Faktanya, kita belajar di awal kejadian satu bahwa penciptaan manusia terjadi melalui perpaduan dua hal yang berlawanan. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, artinya sifat duniawi. Dan kemudian dia meniupkan ke dalam hidungnya nafas kehidupan, artinya sifat surgawi. Oleh karena itu, manusia secara harafiah merupakan perpaduan antara langit dan bumi, sifat surgawi dan sifat duniawi. Kata Ibrani untuk manusia adalah Adam, mengungkapkan dikotomi ini. Misalnya, kata Adam berhubungan dengan kata Adamah yang berarti bumi, dan kata Domeh yang berarti kemiripan, seperti yang digunakan dalam frasa Adameh La'elyon yang bersifat surgawi, yang mengajarkan kita bahwa manusia bisa menyerupai asal-usulnya di bumi dan sekaligus mencerminkan rancangan ilahinya. Lebih lanjut, dualitas keberadaan ini dapat ditemukan pada susunan kata Adam itu sendiri. Aleph, huruf pertama kata Adam, memiliki nilai numerik satu, mengacu pada kesatuan, seperti juga kesatuan primordial Tuhan. Dua, huruf kedua, membentuk kata Dam, dalet dan mem, yang berarti darah, daya hidup fisik, dan vitalitas manusia. Dengan demikian, konsep Torah tentang keberadaan manusia dikodekan ke dalam nama yang diberikan kepada umat manusia. Selanjutnya, Rabi Joseph Solvecik dari abad 19 menunjukkan, bahwa ada dua kisah yang tampaknya bertentangan dalam kitab kejadian tentang penciptaan manusia. Pada versi pertama, Adam diciptakan menurut gambar ilahi dan dipanggil untuk menjalankan penguasaan, dominasi, untuk memenuhi bumi dan menaklukannya. Kejadian 1 ayat 26. Pada versi kedua, Adam diciptakan dari debu tanah dan dihidupkan oleh nafas Tuhan. Dan panggilannya adalah mengolah taman dan memeliharanya. Kejadian 2 ayat 7. Rabi Solvecik menyimpulkan, ini bukanlah kontradiksi yang menyolok di antara tradisi-tradisi tekstual Alkitab yang saling berbeda. Seperti yang diangkat oleh para kritikus Alkitab. Melainkan penjajaran aspek paradoks dalam sifat kemanusiaan. Adam pertama adalah manusia agung, agresif, berani, dan berpikir kemenangan. Motonya adalah sukses dengan mendominasi unsur-unsur kekuatan alam dan memanfaatkannya. Adam kedua adalah manusia perjanjian. Tujuannya bukanlah kesuksesan tetapi penebusan. Dia tidak mencari kendali atas lingkungannya tetapi kendali atas dirinya sendiri. Bukan untuk menghadapi dan mengalahkan sifat bisu, namun membiarkan dirinya dikonfrontasi dan dikalahkan oleh makhluk yang lebih tinggi dan lebih sejati. Bukan untuk maju ke luar jangkauan alam semesta, tetapi justru mundur dengan masuk ke pusatnya. Ini menarik. Ternyata dua pencatatan penciptaan manusia dalam kitab kejadian itu mewakili dua sisi paradoks sifat kemanusiaan itu sendiri. Manusia jasmani dan manusia rohani. Bagaimana hal ini dikaitkan dengan manusia Yesua? Apakah mempunyai dua sisi ini juga? Benar sekali. Ternyata pola penciptaan Adam pertama mengikuti prototipe Adam Kadmon yang surgawi dalam pemikiran Yahudi. Gagasan ini dikenali oleh Rabbi Sha'ul Paulus ketika ia menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, Adam, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi, Yesua. Tetapi demi penembusan umat manusia yang adalah keturunan Adam pertama Firman Elohim yang adalah Elohim harus menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohana 1 ayat 14 Kita mengenal dia sebagai Yesua. Raf Sha'ul menyebut Yesua sebagai Adam kedua yang berasal dari sorga. Karena itu Yesua mempunyai dua sifat. Sifat ilahi karena ia sesungguhnya adalah Firman Elohim yang adalah Elohim. Dan sifat manusia saat ia menjadi manusia ia adalah manusia. Penembusan manusia dilakukan oleh Yesua saat ia menjadi manusia dan sebagai manusia. Efesus 2 ayat 15 Jadi sesungguhnya Adam pertama dibentuk menurut pola Adam kedua. Hanya saja Adam kedua ini dimunculkan sesudah Adam pertama. Jadi sejak awal pun Adam pertama sudah memiliki sifat atau sisi sifat ilahi dan sisi sifat jasmani. Ketika hal ini diterima oleh cara berpikir Ibrani ternyata hal ini tidak mudah diterima oleh cara berpikir Yunani alias Barat. Akibatnya terjadi perpecahan di kalangan kekristenan Barat yang mendorong diselenggarakannya Konsili Efesus tahun 431 untuk melawan ajaran Nestorius. Konsili Efesus merumuskan bahwa Yesus Kristus merupakan pribadi yang utuh dengan kodrat insani dan kodrat ilahi. Sesuatu yang seharusnya mengalir dengan mudah dari bacaan Torah menurut perspektif siklis Ibrani. Lebih lanjut Rabi Solovecik menjelaskan Hal yang rumit tentang kedua sisi sifat manusia itu adalah bahwa keduanya bekerja dengan logika yang berbeda. Pertama dari sisi eksternal adalah logika ekonomi yaitu masukan atau input menghasilkan keluaran atau output. Resiko menghasilkan imbalan. Semakin besar resiko semakin besar imbalannya. Kedua dari sisi internal yaitu logika moral yang seringkali merupakan logika kebalikannya. Misalnya kita harus memberi untuk menerima. Kita harus menyerah pada sesuatu di luar diri kita untuk mendapatkan kekuatan di dalam diri kita. Kita harus menaklukkan keinginan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk memenuhi diri sendiri kita harus merupakan diri sendiri. Untuk menemukan dirimu sendiri kamu harus kehilangan dirimu sendiri. Logika moral yang bersuat kebalikan logika ekonomi ini jelas terlihat dalam kotbah di bukit Yesua Hamasyah yang mengajarkan. Dalam Lukas 6 ayat 21 seperti yang dikatakan oleh Yesua Berbahagialah kamu yang sekarang lapar karena kamu akan dipuaskan. Dan di dalam Lukas 6 ayat 25 Celakalah kamu yang sekarang kenyang karena kamu akan lapar. Dalam kerajaan surga peran akan dibalik. Mereka yang menerita kekurangan dan kebutuhan akibat ketidak adilan sosial di zaman sekarang ini akan mendapat cukup makanan di zaman Mesianik. Sedangkan mereka yang memberi makan perutnya sendiri tanpa memikirkan orang yang membutuhkan akan mendapati dirinya mengalami kelaparan dan kemiskinan. Maka kata-kata nubuat Maryam Ibu Yesua dalam Lukas 1 ayat 53 akan digenapi. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran adalah orang yang merindukan pembalikan ketidakadilan sosial dan moral yang dilakukan terhadap umat Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi mengeluh di bawah tirani Romawi mereka lapar dan haus akan suatu hari saat Tuhan akan membenarkan mereka dan mengawal kerajaannya di bumi. Yesua meyakinkan murid-muridnya bahwa kerinduan mereka akan kebenaran Elohim yang benar pada suatu hari akan dipuaskan. Jadi dua catatan proses pembentukan manusia yang berbeda dalam kitab kejadian sesungguhnya menggambarkan dua dorongan dalam diri manusia. Dalam buku Tanya yaitu buku teologi dan filsafat Yahudi yang ditulis oleh Rabbi Sner Salman dari Liadi menjelaskan bahwa dorongan ganda manusia berasal dari dua aspek jiwa yang berbeda yaitu jiwa hewani dan jiwa yang saleh. Jiwa-jiwa ini beroperasi dengan dorongan yang berlawanan. Tarikan gravitasi mereka sangat berbeda. Bagi jiwa hewani tarikan dan arah alamiahnya terikat pada bumi menuju jiwa yang memanjakan diri dan egois. Bagi jiwa yang saleh dorongannya menuju surga menuju yang transcendent dan berpusat pada orang lain. Jiwa hewani adalah tempat kedudukan ego dan sumber hasrat dasar seseorang. Sedangkan jiwa ilahi hanya berusaha untuk bersatu dengan Tuhan dan menyimbukkan diri dengan tindakan kebaikan tanpa pamrih dan penuh kasih. Rabi penuh dimaksud ini dipahami dipahami sebagai kerajaan batin seseorang yang dihuni oleh pikiran perkataan dan perbuatannya. Hanya satu raja yang bisa memerintah dalam satu waktu tetapi raja manakah yang akan dipilih. Pada akhirnya kita sendirilah yang memutuskan siapa yang memegang kunci istana pikiran kita. Dengan hati-hati memilih fokus dan arah pikiran perkataan dan perbuatan kita secara sadar menentukan sisi mana yang ingin kita dukung dan untuk dijadikan apa. Alfred Robert ayah Margaret Thatcher mantan Perdana Menteri Inggris pernah mengatakan kepada Margaret ketika ia masih kecil perhatikan pikiranmu karena itu akan menjadi kata-katamu perhatikan kata-katamu karena itu akan menjadi tindakan mu perhatikan tindakan mu karena itu akan menjadi kebiasaan mu jagalah kebiasaan mu karena itu akan menjadi karakter mu dan perhatikan karakter mu karena itu akan menjadi takdirmu singkatnya kita masing-masing terdiri dari langit dan bumi siapa yang kita pilih sepenuhnya ada di tangan kita kita bukanlah makhluk yang monolitik tetapi makhluk yang memiliki banyak segi yang terus-menerus berjuang melawan dorongan-dorongan yang saling bertentangan terserah kepada kita untuk memilih sisi mana yang akan kita dukung untuk menjadi apa dari saat ke saat bagaimana penerapan adanya dua kekuatan yang berjuang dalam jiwa kita ya seorang lelaki tua yang bijak mengajari cucunya tentang kehidupan katanya pertengkaran sedang terjadi di dalam diriku dia berkata kepada cucunya seorang anak laki-laki ini ini adalah pertarungan yang mengerikan dan ini terjadi antara dua serigala yang satu jahat dia adalah kemarahan iri hati kesedihan penyesalan keserakahan kesombongan rasa mengasihani diri sendiri rasa bersalah dendam rendah diri kebohongan kesombongan palsu superioritas dan ego yang lainnya baik dia adalah kegembiraan kedamaian cinta harapan ketenangan kerendahan hati kebaikan kebajikan empati kemurahan hati kebenaran kasih sayang dan iman pertarungan yang sama terjadi di dalam dirimu dan di dalam diri setiap orang juga sang cucu berpikir sejenak dan kemudian dia bertanya serigala mana yang akan menang orang tua itu menjawab yang kamu beri makan benar sekali kita harus berpihak kepada sisi manusia baru manusia ilahi kita dengan memberinya makanan firman Tuhan roti yang turun dari sorga setiap saat jangan dihambat dan jangan terlambat semoga siaran ini memberkati saudara informasi bagi saudara siaran tekiah dapat didengar ulang pada youtube kanal kehilat mesianik dari semiring tekiah kunjungi dan subscribe kanal kehilat mesianik di youtube untuk mengikutinya bila saudara diberkati oleh siaran tekiah dan saudara mau kembali memberkati siaran ini saudara dapat mengirimkan dukungan saudara dengan menghubungi 081 997 1577 081 997 1577 Akar Ibrani mengundang sahabat RPK untuk hadir dalam seminar dengan tema Israel gereja dan kaum yang tersisa Israel dan bangsa-bangsa dengan pembicara Gembala Insinyur Benyamin Obadia MURP pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 jam 9 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat bertempat di GSJA CWS Kelapa Gading Ruko Gading Bukit Indah nomor 22 sampai 25 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara Daftarkan diri sodara pada PDP Erik Unarto melalui WA 0812 9591 7910 0812 9591 7910 Seminar ini gratis tetapi tempat terbatas kita akan terus doakan pembebasan sekitar 137 warga Israel yang masih disandera teroris Hamas mohon kiranya Adonai mengirimkan para malaikatnya dan memberi hikmat dan taktik Jitu pada IDF untuk membebaskan mereka semua dengan selamat dalam kemenangan berdoa berdoa untuk pemilu tanggal 14 Februari di seluruh Indonesia agar berjalan lancar bebas rahasia jujur dan adil pemerintah daerah dan KPU serta KPPS di setiap TPS agar bertugas dengan cermat dan netral untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu Holy Forever kudus lamanya oleh Sisi Winans ribuan generasi sujud menyembah menyanyikan lagu segala zaman kepada anak domba namamu yang tertinggi namamu yang terbesar namamu di atas semua tahta dan kuasa dan kedudukan namamu di atas semuanya dan malaikat berseru kudus dan seluruh ciptaan berseru kudus engkau diangkat tinggi kudus kudus selamanya kiranya kekudusan Adonai Elohim pencipta langit dan bumi menaungi seluruh bangsa Indonesia saat kita mengambil keputusan untuk menentukan Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan amin fa'amen tiba saatnya saya penatua Ira Natali dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara sampai jumpa pada siaran mendatang Yeshua keselamatanku Torah kesukaanku menuju kepenuhan bangsa-bangsa Shalom Shalom Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati